Seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai inovasi terus bermunculan di semua sektor. Hal tersebut tentu mempengaruhi aktivitas organisasi dan institusi, tidak terkecuali di institusi pemerintah daerah. Pemerintah Kota Rasik Malaya telah resmi dipilih oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk masuk dalam gerakan menuju Smart City bersama dengan 50 kota dan kabupaten lainnya. Sebagai program meriterasi kepada seluruh stakeholder, hari ini, Rabu 22 Juni 2022 dilaksanakan bimbingan teknis, penyusunan Master Plan Kota Cerdas atau Smart City dan Quick Win, program unggulan tahap 1 yang bertempat di Aula Balai Kota Tasik Malaya. Beberapa ide inovasi dapat dilakukan untuk mewujudkan kota pintar, diantaranya pada aspek perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan berbagai pelayanan publik lainnya. Untuk itu, pada hari Rabu 22 Juni 2022, di Aula Balai Kota Tasik Malaya, diadakan bimbingan teknis penyusunan Master Plan Kota Cerdas atau Smart City dan Quick Win, program unggulan tahap 1 pemerintah kota Tasik Malaya, melalui bidang aptika, dinas komunikasi, dan informatika kota Tasik Malaya, yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tasik Malaya. Turut hadir asisten daerah Kota Tasik Malaya, narasumber bimbingan teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Kominfo Kota Tasik Malaya, Kepala Bidang Aptika Disko Minfo Kota Tasik Malaya, Dewan Smart City dan Tim Teknis, Ketua Kim Jabar dan tamu undangan lainnya. Sekretaris Daerah Kota Tasik Malaya menyampaikan, birokrasi dan masyarakat harus diedukasi, melalui program literasi agar adaptif dan terbiasa dalam memanfaatkan teknologi digital. Melalui inovasi yang berkelanjutan, Kota Tasik Malaya akan terus berbenah menjadi kota yang maju, sejahtera, nyaman, dan aman bagi warganya. Beberapa sarana pendukung seperti infrastruktur teknologi digital, fisik, dan sosial menjadi faktor yang sangat penting untuk mewujudkan pembangunan Smart City Kota Tasik Malaya yang berkelanjutan. Untuk itu, beliau menyampaikan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti BIMTEK dengan sungguh-sungguh, sehingga menghasilkan output yang sesuai harapan institusi atau organisasi masing-masing. Ini kan salah satu supaya Kota Tasik Malaya untuk bisa menyingkaskan juga dengan pemerintahan, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, salah satu-salah itu harus dibukung dengan kemanfaatan, cara mengambil digital, menurut kemasi, diperlukan dan butuh kemasi. Jadi, Pakat Serda, Pakat Serda ini kota yang efisien, kota yang efektif, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan juga pelayanan kepada masyarakat. Dan terutama orang dari hati kita adalah kepada pelayanan masyarakat. Jadi, harapan Pak Wali, harapan masyarakat, untuknya pada saat kita bisa menggunakan Smart City, maka pelayanan bisa menjadi lebih baik, lebih efektif, lebih efisien, dan bagaimana kita bisa mempercepat proses-proses yang minggu secara profesional, agar agak lama, dengan pemanfaatan yang lebih informasi ini bisa lebih cepat. Jadi, respon kepada masyarakat juga bisa lebih baik, lebih cepat, lebih cepat. Dan sebetulnya ini harus dilakukan oleh semua, karena memang ini sudah keingkutan perkembangan zaman, oleh semua perangkat daerah, dan oleh rekan-rekan kami, para ASN, jadi para ASN ini sudah harus mau beradaptasi, mau berubah, mau menyesuaikan dengan keingkutan perkembangan zaman, sebetulnya kaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi ini. Nah, nanti ini akan berhubung dengan perangkat daerahnya, yang juga menjadi Smart, dan kalau perangkat daerahnya sudah Smart, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!